Pernahkah Anda melihat semut-semut bersarang di dalam alat elektronik? Rich Polak, PhD, seorang parasitologi, menyatakan bahwa Semut-semut menyukai alat elektronik karena beberapa sebab, seperti adanya suhu yang hangat, tempat tinggal, dan tempat gelap. Alat-alat elektronik biasanya menimbulkan panas yang membuat tempat sekitarnya hangat. Selain itu, di dalam alat elektronik terdapat banyak ruang untuk tempat tinggal semut, dan kegelapan di dalamnya menarik semut untuk tinggal. Selain itu, ternyata alat elektronik model lama memakai bahan dengan campuran pati untuk membuat penutup kabelnya. Ini semakin membuat semut-semut menyukainya. Selain memiliki tempat tinggal, mereka juga memperoleh makanan gratis tanpa jauh-jauh mencari. Yang membahayakan adalah, semut-semut ini dapat merusakkan alat elektronik kita dan menyebabkan konsoleting. Seekor semut yang menggigit kabel dan kemudian tersetrum, akan melepaskan pheromon sebagai tanda bahaya bagi teman-temannya. Apabila semut lain mencium pheromon ini, mereka akan mengira temannya tersebut mendapat serangan. Semut-semut akan berdatangan menuju sumber pheromon tersebut dan mulai berbondong-bondong ikut menggigit kabel karena mengira kabel tersebut adalah musuh. Akibatnya, semakin banyak semut yang tersetrum, semakin banyak pheromon yang dilepas, dan semakin banyak pula semut yang datang. Menjadi suatu reaksi berantai yang dapat menyebabkan kabel tersebut semakin cepat rusak dan menimbulkan konsoleting. Jadi, apabila ada semut yang tinggal di alat elektronik di rumah, Anda harus hati-hati dan sebisa mungkin mengusir mereka keluar agar tidak menyebabkan konsoleting. Seletting Seletting